salam from zero to hero bangkit jaya menang Hanura yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP Partai Hanura yang sering disapa dengan Bapak Oso atau Osman Sabta Udam unsur pimpinan DPP juga yang saya hormati Ketua Ketua DPD Setana Papua yang hari ini Papua telah menjadi enam provinsi secara khusus Ketua DPD Hanura Papua dan para kader simpatisan dan juga tokoh-tokoh yang memberi dukungan bahkan perhatian terhadap Hanura secara umum dan saya Yulianus Dua Korwil Papua dan Papua Barat atau Korwil 8 DPP Hanura pada kesempatan ini saya akan memklarifikasi beberapa hal terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kader dan juga tokoh-tokoh di Papua yang pertama adalah mengapa saya salah kokoh-tokoh tetapi mengambil dapil 3 provinsi Papua yang mana meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Jayapura rekan-rekan dan juga para pendukang simpatisan dan pimpinan dan pilihan ini memang pilihan yang saya ambil dengan pertimbangan yang matang yang pertama adalah di dapil Papua ini saya menghargai kedua senior saya yaitu yang pertama adalah Pak Waketum DPP Hanura Pak Ali Kastela dan juga senior politik yang juga saya pernah belajar dari yang bersangkutan yaitu Bapak John KB beliau adalah tokoh tabi atau Papua secara umum yang juga menginginkan atau berhendak maju di dapil Papua atau dapil DPR dari Papua sehingga selaku junior saya harus mengambil pilihan yang bijak saya memutuskan untuk maju di DPR Provinsi Papua melalui dapil 3 Kaupaten Jayapura disana ada 9 kursi yang akan kami perebutkan nah mungkin ini klarifikasi saya kepada para kadir dan si selamat menikmati